Halo sahabat Mekom, ketemu lagi di program Mekom Update Kali ini bersama saya Abdi dan Putri Kita akan bahas tentang Cacar monyet Udah denger belum? Cacar monyet lagi banyak nih di Jakarta Belum Nah ini sebelumnya, sahabat Mekom, kalau denger cacar kan identiknya dengan cacar air Tapi ini beda nih, ini penyakit zoonosis Apa itu maksudnya? Penyakit yang sumbernya ini dari hewan Nyeberang ke manusia gitu Ya, kayak ini lah ya Kayak penyakit covid yang kemungkinan besar, kemungkinannya katanya dari kelalawar Nah ini kurang lebih kayak gini Kalau ini berarti dari monyet? Coba kalau misalnya cacarnya dari komodo gitu Ya berarti namanya cacar komodo, dragon ya? Dragon cacar Jadi, tapi Sobat Mekom nih, kalau misalnya pernah denger cacar monyet, pengen lebih tahu lagi Nah ini dia tuh pertama kali ditemukan pada tahun 1958 Ternyata udah lama Udah lama Di mana coba? Denmark Menurutmu di mana? Eropa 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 Skandinavia Skandinavia Gimana tepatnya? Denmark Aku benar sih Kalau itu aku benar Nah ini mungkin banyak yang ngira dari Afrika gitu ya Padahal ternyata dari Denmark nih Nah ini bukan penyakit baru ya memang Meskipun angka penyebarannya juga belum terlalu banyak sih Ini data dari WHO sampai tahun 2023 ini Di dunia ada 91.123 kasus cacar monyet Ini menyebar di 115 negara Bentar, bentar Ini bahaya gak sih? Terus mengakibatkan kematian atau Gimana tuh? Nah ini sebenarnya sih kata Kemenkes, kata WHO juga gak menyebabkan kematian sih Ini tidak mengancam nyawa Tapi cukup mengganggu ya Karena ini kalau Sobat Mekom pernah cacar kan Pernah cacar gak? Pernah lah Nah itu Pride Pride Jadi penyintas cacar Penyintas cacar ya maksudnya? Nah ini mau jadi cacar monyet? Enggak, enggak, enggak Kalau cacar monyet tuh biasanya Ruam-ruam lesinya itu lebih banyak di wajah tangan Tapi gak bisa gak keluar sampai darah gitu Terus kemudian nanah gitu Ada kemungkinan dari situ? Kalau gak diobatin mungkin ya Tapi itu kurang lebih sih dia merah-merah Gitu juga Ada air juga Berair juga Nanti dia mengelupas juga Lama-lama menghitam juga Nah tapi kata gejalanya ini bisa lebih parah Karena lebih lama Terus ruamnya juga biasa lebih besar Demamnya lebih tinggi Penularannya? Biar kita waspada nih Nah ini nih Sobat Mekom Ini yang lagi rame juga nih Dibahas karena Sempat ada yang bilang Beberapa ahli yang bilang Katanya ini sebenarnya penyakit yang Menyebarnya di kelompok tertutup aja Alias Enggak semudah itu Enggak semudah menyebar itu? Katanya tapi Ini sebagian ahli bilang Ini tuh lebih sulit menyebar Dibandingkan misalnya covid ya Oke Meskipun sama-sama Dari droplet juga bisa Dari aham Nah ini Di KMNK sendiri bilang Bahwa Cacar monyet ini Menyebarnya Biasanya ini dari Dari dahak Bersih air liur Terus Kontak kulit Kontak luka Dan cairan tubuh Tapi salah satu yang lagi banyak dibahas ini Katanya Melalui hubungan seksual Baiklah Hubungan seksual beresiko Berarti kalau berhubungan seksual Jangan yang beresiko Jangan yang beresiko Ya meskipun Belum tentu kena cacar monyet juga Ya 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 Nah ini Makanya banyak juga yang Beranggapan bahwa Penyakit cacar monyet ini Identik dengan Kaum Homoseksual Atau LGBT Tapi sebenarnya Enggak juga Karena ini ada ahli dari Fakultas Kedokteran UI Bilang Enggak juga Enggak seperti itu Karena penyebarannya Enggak cuma dari Hubungan seksual Meskipun Sejauh ini memang Lebih banyak yang ditemukan Terjadi karena Penularan Hubungan seksual Nah tips paling gampang Buat kita Menghindarinya Yang pasti Protokol kesehatan ya Sobat Mikom Gak ada salahnya lah Kita tetap pakai masker ya Kalau di tempat umum Meskipun Covidnya juga Udah Statusnya udah menurun ya Udah bukan pandemi lagi Jaga kebersihan tangan Dan yang pasti Jangan lupa pak Jangan melakukan Hubungan seksual berisiko Baiklah Itu yang terakhir itu penting Nah ini kalau misalnya Sobat Mikom Ngerasa sebagai Kelompok yang Rentan Alias mungkin Banyak terpapar dengan Masyarakat umum Atau ya Merasa dirinya Perlu terproteksi lebih Ini sebenarnya Dinkes DKI juga Udah nyiapin vaksinnya pak Oh ada vaksinnya ini Ada vaksinnya Yang tua-tua Boleh ikut juga Yang tua-tua boleh Apalagi kalau misalnya Perilaku hidupnya Kurang bersih gitu pak Ini Ini ada Ada lima Tapi masih terbatang Ini Pak Mikom Baru 500 Ini disediain Nah mungkin nanti Kalau misalnya Sudah lebih Banyak lagi Mungkin Masyarakat lebih umum bisa ya Tapi ini sih Kita tetap perlu waspada Meskipun katanya Ini tidak akan Risiko besar Seperti Ibaratnya Covid Tidak akan menjadi pandemi Katanya WHO sejauh ini bilang Ini masih Tidak masuk kriteria pandemi Pokoknya intinya Mau cacar monyet Atau enggak Protokol kesehatan Ditegakkan Yap Itu Sobat Mikom Oke Kalau gitu Mungkin itu dulu Terkait cacar monyet Nanti kalau misalnya Mau info lagi Bisa baca di MediIndonesia.com Sampai jumpa lagi Dadah Dadah